Intro Bapak siapa nama ya Pak? Saya Pak Tata Cerita Ibu Mira ini kan lagi banyak beredar di media khusyata Yang Bapak tahu nih cerita Ibu Mira seperti apa sih kami? Ini selama saya jadat di sini di wilayah 13-13 Ya selalu sama saya sih ya Ya baik sih orangnya Sebenarnya ya anggap kan Anggapkan orang-orangnya itu Apasanya tidak pasti Kalau itu bersejarah nyabung Ya kan Tapi dia kalau yang Tengah dekat Telepon Terlalu Apa-apa itu saya Dipanggil Melalui Telepon Oh jadi masih bisa ngobrol Nyambung Telepon masih bisa gitu Rumahnya mulai Tidak terawat kayak gini Dari kapan Pak? Itu 2005 Pak 2005 Bumira dari kecil di sini apa gimana? Di sini Ya kalau masuklah kecil kita Sudah tahu ya Waktu itu pernah saya 8-9 8-9 Mozara tertentu Kenapa Ibu nya Siaga Terutup 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 saya Ya akan ada Pertama-tamanan di sini saya dulu ya Teman-teman Karena kurang cojok Nah itu saya lanjut Sementara saya gak jaga di sini Nah mulai saya Jaga di wilayah 13 Tahun 3 itu 2005 Sampai sekarang Saya jaga Dari Bapak jaga itu Ibu Mira sudah sendiri di sini? Sudah sendiri Kesehariannya itu ngapain kegiatan? Kesehariannya ya Cuman hanya Di rumah Karena dia kalau pengen Beli-beli apa-apa Dia selalu keluar Yang Bapak tahu nih Dari keluarganya sendiri Katanya orang Berada Ya Pak Iya Memang orang ada Ya saya Dengan informasi tadi RT yang lama Memang itu bapaknya Pengacara Pak Ya Dan udah punya Yayasan juga Di daerah Nah Teng apa itu ya Saya kurangin juga Nah tadi juga Di sini memang Suatu itu Di sini juga Warganya datang Ya kan Karena nanti itu Ada kesetujuan dari Sedaranya yang lama Nggak ketemu Nah ini akan ya Kita menguguhi dia dulu Sedaranya itu Nggak pernah ada Sampai Ini kan di belak Di depan rumahnya Di garis polisi Kenapa Ini untuk Supaya mencegah Orang-orang yang Ya ini Kadang-kadang bisa Masuk kebarangan Makanya Jangan bisa Dikasih Kondisi Kadang-kadang ada Yang Masuk-masuk Tapi Tapi Bu Mirai Tipe yang Suka ngamuk-ngamuk Kalau dia Tipe saya Jangan pernah ngamuk Kadang-kadang Ya Anak-anak mudahin Kan ya Anak-anak mudahin Dia kalau lagi Kumat Memang Teriak aja Makin-manggil Gitu Kalau lagi kumat Tapi kalau Masalah untuk Dia Galak sama orang Sudah Sudah Baik Nah Pas sudah itu Dulu dia Emang sih Sudah Kayak sekarang ini Orangnya juga Ya bersih Dia juga dulu Ya Pekannya rapi Kita belanja Di tempat Selalu Apa namanya Mobil rental Pernasih Memang saya Pernah lihat Sini Tapi memang Dia mantan Pramugar ya Ya Kalau yang saya tahu Dari mantan Itu gak pernah Bagi dia Mungkin Buliah Di Sakti Pengusaha Berarti dia S1 Pendidikannya Saat ini kan Bu Mira Udah gak Di rumah ini Itu Di mana Di bawah Biasa Napa Amadu Dina Sosial Maren Nadi Sorek Di bawah Oke Emang sih Emang ya Dari kita Ini kan Semuanya Supaya dia Baik Supaya Dia Sehat lah Gitu Tetangga Sempat ada Komplen gak Kalau tetangga Tidak ada Komplen Pengen Dia Maksudnya Gak Kayak sekarang ini Kondisinya Dulu kan Sehat lah Gak ada Ini Karena dia Tidur Namanya Kadang Kadang Jadi Maka Maka Matanya Bungkak Kakinya Itu Jadi Dari Sosial Itu dia Untuk Berobat Pak Sebelum Bu Mira Ini Pira Itu Warga Sama Keluarganya Sering Ngejemukin Atau Peduli Gak Ya Gimana Ya Kalau Untuk Dulu Kita Lihat Tiap Hari Kita Sini Kan Apa Lapan Kita Gak Tahu Kalau Untuk Itu Dulu Pernah Dari RW Yang Lama Untuk Simira Ini Maksudnya Supaya Sedah Daranya Untuk Dihubungi Untuk Pempatan Simira Ternyata Kan Gak Bisa Tapi Sempat Ada Yang Datang Yang Bapak Lihat Ya Yang Datang Itu Hanya Sekedar Doang Tapi Kalau Yang Apa Namanya Kalau Kutir Saya Kurang Inilah Pas Kejadian Indah Pas Kejadian Sekarang Ini Pada Datang Dulu Juga Pernah Saya Pernah Temu Padanya Ya Gak Semuanya Si Kejadian Gadi Berarti Ini Rumah Gak Ada Listri Gak Ada Air Dulu Ada Listri Air Mungkin Karena Bapak Takut Dia Hidup Sendiri Kan Jadi Sementara Sebenarnya Enggak Jadi Dia Maunya Juga Merah Biar Gelap Air Kalau Air Itu Maksud saya Kurang Pastikan Jadi Sehadapnya Dia Hanya Beli Air Isi Ulang Untuk Dia Sendiri Dan Ada Tetangga Juga Ada Yang Bantu Nasi Kalau Dia Beli Air Air Yang Saya Tahu Itu Ya Emang Saya Selama Ini Enggak Berkata Ketemu Yang Ngasih Uang Gemira Setiap Bulannya Ada Yang Ngasih Transaksi Pun Dia Masih Musah Ya Sering Ketemu Tapi Kalau Ada Yang Ngasih Makan Kadang Ya Ada Juga Yang Minta Ijin Ke Saya Untuk Membantu Kesian Waktu Itu Oke Terima Kasih Para Tau Itu Yang Saya Tahu Selamat Saya Jaga Hanya Menolong Dia Emang Si Apa Apa Emang Dia Musak Pintu Apa Itu Menolong Buat Tenglampu Itu Banyak Siang Dua Pagi Saya Masuk Itu Selain Saya Nggak Ada Sekarang Saya Masuk Dua Pagi Masuk Dalam Bapa Masuk 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 Dua Pagi Saya Kalau Itu Barang 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 Terima Di B Surat Pak, sebenarnya Ibu Mira ini Apakah benar gitu sudah tiga kali mau dievakuasi tapi ada penolakan? Ya yang saya tahu dulu, masih dulu ada penolakan yang tahu, ya masih dulu berontak apa gimana, apa sedaranya ada yang ngasih, dulu ada yang datang, akhirnya kan nggak jadi gitu. Jadi RPS tempat, RW berikut lurah sebenarnya dulupun itu sudah cukup mencoba untuk membantu ya Pak ya, bukan mengabaikan Pak ya. Pak, kalau Ibu Mira ini anak keberapa? Anak tunggal. Anak tunggal orang tuanya atau kemana? Nggak ada, berarti. Bahkan tadi kata Bapak ada saudara-saudara. Oh, dari ibu-ibu sama saudara-bapak. Oh, dan saudara-saudara kantung. Saudara-saudara kantung jadi saudara-saudara ibu. Kenapa Ibu? Jadi Ibu Mira ini memang anak tunggal, orang tuanya sudah pada meninggal? Iya. Ya, kalau yang berkas-berkas yang data-data dari masalah bapaknya ibunya itu, ya dari matematik yang lama. Apapun, dia datang untuk pengobatan, apa, ada sama Pak ya itu juga ada. Perlu diubahin? Untuk pengobatan, ada semua. Jadi dikasih, sekarang dikasih Pak ya itu. Pak, boleh tanya, Pak. Dia depresinya itu gara-gara apa? Ya, karena mungkin ditinggal orang tua, dia hidup sendiri kan. Apa betul? Dia pernah, apa namanya, kena kerampokan. Oh, kerampokan itu ya masih benar. Ya, kejadiannya itu sebuah memagrib. Memagrib. Ya, gitu. Itu pas kerampokan itu, kondisinya udah depresi atau belum? Ya, udah begitu. Udah udah depresi? Udah depresi. Ini bilang, maksudnya, kalau orang yang nggak di, itu nggak, jangan dibukain. Nah, itu juga ada. Udah, nggak salah. Kalau nggak salah, itu masuk. Jadi, ya, ibarat-kata, don-dorongan situ. Jadi, ya, syukurnya, Alhamdulillah, dia cuma hanya tiket aja. Jadi, cuma dia... Emang waktu itu kondisinya masih orang punya? Ya, kondisi sih, gitu. Tapi, ya, nggak terlalu, inilah, maksudnya, berarti rumahnya masih dalam keadaan kondisi baik ya, Pak? Ya, bagus, tidak seperti ini? Ya, rumahnya sih dari dulu memang begini. Makanan nggak ada yang lurus. Oh, ya. Ya, kalau masalah dalam, memang dari dulu pernah saya masuk, memang udah pada berantakan. Dulu pernah di, dari mantan-mantan yang lama, itu dibersihin, hampir tujuh karung, kawah-kawahnya. Nah, udah lama kemudian, ya ini, mencukup lagi sampai sekarang. Itu sampah-sampah dari apa, Pak? Iya, dari bulu-bulu. Oh, jadi apa yang... Jadi, ya, bekas belanja apa, dibuat, dikumpulin. Kayak mas menunggu, memang. Apa aja dikumpulin, taruh, dilapihin, berarti ya. Pak, itu perampokan tahun berapa? Tahun berapa ya? Kalau nggak salah, 2.000 berapa sih? Tidak berapa ingat ya? Jadi, aja. Pokoknya, di mana? Tapi, Pak, udah jaga di sini? Udah, kan saya dari mulai 2005. Oh, iya. 2000 udah mulai. Kita langsung aja. Ya, kalau mau langsung, nggak apa-apa. Nanti tinggal ketemu Pak Ente. Pak Ente. Oke. Iya, siap. Terima kasih, Pak.